Tabu berbunyi Hijrah Menjadi kata familiar yang sering kita dengar Meski terkesan sebagai tren yang dalam beberapa tahun terakhir singgah ke dunia selebritis Hijrah kini menjadi panggilan hati dan nurani Tanpa bermaksud pamer telah kembali ke jalan Tuhan Para selebritis dan musisi tanah air Kini sering terlihat, sering kumpul dan mendengarkan kajian di berbagai kesempatan Sebut saja Teku Wisnu, Dode Harlino, Ari Untung, Rizal Armada dan masih banyak lagi yang lainnya Ada pun beberapa musisi yang sudah terlebih dulu hijrah adalah Almarhum Gitorolis, Almarhum Hari Mukti, Sakti X Silaon Seven hingga Reza X Noah Mereka memutuskan hijrah tanpa gembar kembor dan undur diri dari dunia hiburan Dan satu musisi lainnya adalah Ica Mirza Hakim yang sohor dengan nama Ica Jikustik Kini yang masuk dalam syaf musisi hijrah dan taat menjalankan perintahnya Saya hanya mencoba berusaha melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban Dan itu sebenarnya juga alhamdulillah memang sudah biasa Kan yang jadi kewajiban enggak harus dieksposkan Rupanya mungkin ada yang terlihat jadi eksposan Jadi menurut saya itu hal biasa saja Bukan sesuatu yang hijrah dari enggak Dunia hiburan itu bisa menjadi panah Tapi juga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat Toh kalau mereka bukan artis Tiba-tiba mereka memang suka-cuka main di dunia hiburan saja Terus mereka jadi hijrah segala macam Enggak akan jadi sesuatu Artis saja punya narkoba Kejarat narkoba Beritanya sudah macam-macam Padahal yang kejarat narkoba orang-orang yang bukan artis juga banyak Jadi menurut saya Tergantung kita saja sih memanfaatkan itu Musisi selanjutnya hijrah adalah Yuki Pasben Pria bernama asli Yuki Arifin Marta Wijaya ini Mulai merasakan keinginan hijrah pada tahun 2008 Saat pomer Pasben turun dan berimbas pada job yang sepi Tak sampai di situ, usaha yang ia jalani pun macet dan membuatnya limbung Hingga akhirnya kembali mencari jati diri dan berusaha meyakini adanya Allah Ingin tahu siapa kita gitu kan Betul tidak ya Allah itu ada ya Betul sebesar apa sih Allah itu ada berperan dalam kehidupan kita sesungguhnya gitu kan Ini manusia pasti punya, gak mungkin enggak Nah saya ini Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk itu Ketika dibuat bangkrut oleh Allah jadi kan punya banyak waktu Di rumah mikir betul gak ya apa yang sudah saya kerjakan Kenapa saya bangkrut ya Padahal secara teknis harusnya saya bisa mengerjakan ini dengan baik gitu Tapi setelah merenung, 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 banyak waktu merenung, banyak waktu bersantai Maka timbul kegelisahannya makin besar Nah kegelisahannya makin besar ini Alhamdulillah tertuntas, terpecahkan ya Ketika ikut itikaf tiga hari, tiga hari lagi, tiga hari lagi Maka pertolongan Allah datang dalam kehidupan dengan sangat luar biasa Setelah kita mengamalkan sholat tepat waktu, zikir pagi petang Tahaju tidak tertinggal, akhirnya Allah makin menunjukkan Jati dirinya dengan sangat besar dalam kehidupan Lain halnya dengan Icah dan Yuki Fadli Padi dan Nagalila memang belum sepenuhnya hijrah Dan meninggalkan dunia hiburan Namun keduanya terus berjuang sedikit demi sedikit di jalan dakwah Dan ambil bagian dalam album religi bertajuk Indonesia menghafal Al-Quran Tak sampai di situ, hasil penjualan album tersebut nantinya akan disumbangkan Untuk anak-anak penghafal Al-Quran terbaik yang ada di negeri ini Kita memberi impact gitu Jadi menghafal Al-Quran itu benar-benar Bukan hanya kita bikin satu album Dan 100% kita bersumbangkan untuk anak-anak penghafal Al-Quran di Indonesia Tapi impactnya ke kita juga Kita sudah sampai di mana Kita sudah, apa yang kita sudah lakukan gitu Bagaimana kita membumikan Al-Quran ini ya Tuntunan ini, perdomaan hidup kita Jadi banyak, banyak hal yang di dalam album ini Saya berharap ini bisa memberi dampak yang besar untuk Indonesia Karena memang profesinya penyanyi Terus kebetulan juga Darul Quran punya program untuk memberi siar gitu Siar lewat musik Yaudah kenapa enggak gitu Dengan skill yang aku punya Aku ikut juga di dalam program yang tujuannya baik Cukup seringnya para selebritis dan musisi membuat kajian islami bertemakan hijrah Fadli dan Naga mengaku kerap diajak untuk bergabung Namun akibat waktu yang belum tepat Keduanya tak bisa hadir mengikuti kajian Masya Allah saya diajak Cuman memang waktu itu saya enggak sempat Waktunya enggak ketemu Tapi yang pasti ya itu hal yang luar biasa Karena itu sebenarnya apa ya Teman-teman artis itu, musisi, public figure itu Tugasnya memberi impact kan sebenarnya Memberi impact aja gitu Impact ke Enggak usah mungkin sebanyak apa followersnya atau fansnya Sebenarnya impact itu yang dibutuhkan Ada beberapa kali diundang dengan teman-teman untuk ikut di pengajian gitu Sebenarnya ya mungkin kemarin karena berbenturan jadwalnya enggak bisa Akhirnya sampai sekarang belum bisa ikut bergabung Terima kasih telah menonton!